Halo pagi teman-teman Hari ini tanggal 16 Desember 2021 Jadi kali ini kami sudah merencanakan dari bulan kemarin Kami sudah melakukan izin cuti Dan hari ini kami berangkat dari Jogja menuju ke Bali Jadi ke Singaraja Bali Nah barusan kami sudah masuk di pintu tol Kartosuro Jadi kami berangkat dari rumah itu jam 7 Dan saat ini di pintu tol Kartosuro jam 8 lewat 19 Nah jaraknya dari Jogja menuju ke Singaraja di Bali Itu kurang lebih sekitar 675 kg Dan karena jalan tolnya baru sampai di Perubu Linggu Tadi saya sudah lihat jaraknya kurang lebih sekitar 402 kg Perkiraan kami dari rumah sampai ke tol Perubu Linggu Jadi kurang lebih sekitar 4,5 jam nanti Jadi perkiraan kami jam setengah 12 Kami sudah sampai di sana Jadi kali ini kami akan menikmati perjalanan Dengan menggunakan kendaraan Toyota Innova Ribbon kembali Di jalan tol jadi menuju ke Surabaya Jadi beberapa rombongan mobil TNI ya Kemungkinan mereka berangkat menuju ke Semeru Karena beberapa hari kemarin Ada letusan gunung dan erupsi Dan memakan banyak korban di sana Kita doakan buat warga di sana Mudah-mudahan bisa segera lepas dari bencana ini Nah ini kita sudah sampai di pintu tol Waru di Surabaya Jadi sepanjang perjalanan dari Kartu Suro Jadi tadi berangkat jam 8 lewat 19 Nah sekarang ini jam 10 lewat 33 menit Jadi karena tadi kami juga mampir di resta haria Sempat beli apa namanya Beli snack, beli roti Kurang lebih sekitar 10 menit dan ke toilet ya Jadi sebenarnya kami sampai ke sini Dari Kartu Suro menuju Surabaya Ini kurang lebih sekitar 2 jam lebih sedikit lah Dari Surabaya Jadi menuju ke pintu tol Probolinggo Jadi jaraknya kurang lebih sekitar 103 kilo Dan waktu tempuhnya nanti berkisar 1 jam 20 menit Di jalan tol di daerah Surabaya Ini biasanya sih beberapa kali kami lewat sini sedikit lebih rame Jadi dibanding dari Kartu Suro menuju ke Surabaya Jadi tahun lalu kami mencoba lewat jalur sini juga Jadi sekitar malam hari ya Pas malam hari itu banyak sekali mobil-mobil pribadi Dan truk dan bis-bis juga Nah kali ini siang ini cukup lengang Di dasar rame tahun lalu Ya mudah-mudahan perjalanan juga lancar ya teman-teman Kemarin 2 hari sebelum kami berangkat Jadi kendaraan ini sudah saya serviskan Kebetulan kilometernya sudah menempuh di angka 70.000 km Jadi sebelum kami berangkat ke Bali Olinya sudah kita ganti Dan servis termasuk filter solar juga sudah kami ganti Dan tentunya juga ban kita cek Dan 3 bulan yang lalu ban juga sudah kami ganti keempat-empatnya Jadi kami benar-benar sangat concern terhadap kendaraan Sehingga biar kendaraan itu benar-benar kita pakai Itu kita merasa ada kenyamanan dan safety-nya Kami prediksi tadi jam 12 kurang ya Kita sampai di tol Purpulinggu Nah ternyata jam 11.34 kami sudah Hampir sampai di pintu gerbang tol di Purpulinggu Jadi kami dari waru tadi jam 10 lewat 33 Kami prediksi sekitar 1 jam 20 menit Ternyata cuma 1 jam lebih sedikit Ya 1 jam lewat 1 menit Kita bersiap masuk di gerbang pitutol Purpulinggu Timur Nah selanjutnya kita keluar dari sini Lanjut ngisi bahan bakar Karena sudah jalan 402 kg dari rumah kami di Jogja Jadi sekalian setelah ngisi BBM Nanti kita akan makan siang Karena waktunya sudah berkati jam makan siang ya Jam 12-an Ya kurang lebih kami akan istirahat sekitar 1 jam Nah setelah itu baru kita Lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Ketapang Banyuwangi Nah kita mampir dulu ya di Soto Lamongan di Purpulinggu Jadi barusan kita keluar dari Barusan kita keluar dari pintu tol Ini kita akan makan dulu Simba Eh makanannya tumpah Ya barusan kita sudah selesai makan Sekarang jam 12 lewat 33 menit Jadi sekarang dari Purpulinggu menuju ke Pelabuhan Ketapang Dengan jarak kurang lebih sekitar 180-an kilo Waktu tempuhnya 4 jam 41 menit Kalau dari Maps Mudah-mudahan tidak ada kemacetan di jalan Biasanya setelah jalur tol ini Jadi karena masih jalan biasa ya Jadi biasanya pancit sekali Jalur keret, jalur bis, dan sebagainya Ini lokasinya sudah di dekat situ Bondo Jadi ada beberapa pantai yang kita susuri dari jalan raya ini Biasanya kalau kami melakukan perjalanan Jadi kurang lebih sekitar jarak 500 kilo 400 kilo Di atas 400 kilo ya Jadi 500 kilo ke arah 600 kilo Itu biasanya sudah mulai diserang kantuk Jadi tadi siang kami sudah setirahat Makan siang Jadi sore hari ini juga terasa ngatuk sekali Jadi kami nanti akan mampir di salah satu rasa haria yang menyediakan kopi Sepanjang jalan Jadi tadi lepas dari Purpulinggu Karena kita melalui jalur yang biasa Jadi tadi sempat kena jalan macet itu di daerah keraksaan Karena ternyata ada wisuda Jadi hari kemis mereka wisuda Yang biasanya Kalau yang kami lihat itu biasanya sih di hari Sabtu ya Kalau di kampus-kampus wisudanya mereka Oke teman-teman Jadi sekarang jam 4 lewat 39 Jadi barusan kita juga istirahat di res area Kita ngopi dulu Jarak tempuh yang sudah saya lalui Jadi 548,8 kilo Jadi perkiraan sampai di Banyuwangi atau Ketampang Jaraknya sekitar 600 kilo kurang sedikit Perkiraan saya 570 kalau kemarin ya Tapi kelihatannya 590 Kalau jarak dari kilometernya di mobil Nah saat ini kita sudah mulai masuk di Baluran Ini sore Suasana cuaca juga cerah mendukung ya Mudah-mudahan jalannya tidak ada yang rusak teman-teman Kita sampai di Ketampang itu perkiraan jam 6 kurang Tadi kita perkirakan jam 15 Eh jam 17 Jam 5 sore Kalau barusan juga kita istirahat dulu Jadi sampai sana ya jam 6 kurang Terus kita lanjut dulu dengan rapid antigen Setelah rapid antigen baru kita beli tiket Setelah beli tiket baru kita masuk ke kapal Kita sudah sampai di pelabuhan Ketampang Nah tadi di apa namanya Dilepas dari Baluran Ternyata sudah mulai ada layanan rapid antigen Dan kita mampir dulu disana kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20 menit Terus kita bertiga Jadi sudah di rapid Dan suratnya juga sudah keluar Nah ini Kita menuju pelabuhan Terus nanti habis ini kita langsung mau beli tiket Di sekitar Sebelum pintu masuk pelabuhan Sekarang persis jam 6 ya Jam 6.00 Jadi persis perkiraan saya Kita tadi berangkat jam 7 lewat 3 dari rumah Sampai di pelabuhan itu jam 5 maksimal jam 6 Sorry Karena kita harus berhenti dulu Kita berhenti resahari itu tadi berapa kali ya Dua kali Tiga kali Tiga kali plus makan Setelah hasil rapid sudah kita bawa Terus kita beli tiket online Sebelum pelabuhan Terus setelah dapat tiket online Baru kita masuk ke pelabuhan Dan mereka memvalidasi Dari hasil rapid yang sudah kita lakukan Terus dengan men-scan Men-scan dari peduli lindungi Nah disana nanti ada tulisan check-in Kita check-in Dan sekarang ini kami lagi ngantri Masuk ke kapal Nah ini suasana pelabuhan teman-teman Kita sampai sini jam lem Jadi jarak dari rumah saya Sampai ke pelabuhan ini Ternyata 598 kg Jadi dari pagi saya salah menyebutkan 470 kg Jadi ternyata hampir 600 kg Jadi dengan konsumsi bahan bakar Rata-rata 12,5 Misalnya bisa lihat ya Dan kita nyebrang sekarang jam 6.19 Berarti 12 jam Dari Jogja dari rumah Sampai ke pelabuhan Ketapang Oke kita ngantri dulu Untuk masuk ke kapal Kelihatannya nanti bisa langsung berangkat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya